Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kali ini saya akan melanjutkan pekerjaan yang kemarin yaitu memasang piston pasang piston ini adalah piston yang pertama piston pertama, kedua, ketiga dan empat ya semuanya ada empat piston nah kita mulai saja biar cepat saja ini teman-teman yang pertama adalah kita lumasi dulu ya kita lumasi bagian liner boringnya secukupnya saja seperti ini ikut juga dengan pistonnya ya diperdukkan daripada ring sehornya kita lumasi juga yang rata ya seperti ini setelah itu kita pasang ring compressor-nya teman-teman ini adalah ring compressor-nya kita lumasi juga ini kuncinya kita kenarkan dulu ring compressor-nya seperti ini tapi jangan terlalu lebar ya teman-teman kita tentukan ring sehornya yang pertama adalah saya deketin lagi ya yang pertama ini adalah cowokan paling depan ada cowokan depan ini buat ke arah kipas ya seperti yang kemarin saya jelaskan piston yang paling atas kita simpan di area sini ya disini nih disini jadi berlawanan arah dengan cowokan yang disini ya seperti ini kemudian piston yang kedua sejajar dengan cowokan cowokannya ini ring maaf ring yang kedua ya disini ya nah disini dan yang ring oli kita tempatkan 45 derajat dari titik cowokan ya seperti ini atau di atas juga boleh kita simpan di atas saja seperti ini di atas saja seperti ini ya ini cowokan ini adalah celah pertama celah kedua dan celah ketiga disini ya ring oli ya seperti itu baik akan saya coba masukin dulu sedikit seperti ini ya masukin dulu kita atur ulang ring oli disini sebelah oke tinggal ikat pakai ring compressor seperti ini jangan terlalu gede teman-teman ini kecilin dulu seperti ini ya kemudian kita kencangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita cek lagi coba ya cek ulang apakah dia bergeser apa enggak ya pistona yang bergeser oke saya cek ulang lagi oke saya pasang lagi jangan terlalu lebar teman-teman nah seperti ini cukup kita kencangkan lagi seperti ini kemudian kita hukul setelah kencang teman-teman ya cukup kencang ini jangan berubah ya jangan berputar-putar ya re-copresor kemudian kita colok aja seperti ini seperti itu hukul aja seperti ini nah masuk ya kita lanjut ke piston nomor 2 ya sama kita lumasin dulu secukupnya secukupnya kita ambil piston nomor 2 nya ya kita lumasin juga ya ya Kita masukkan perlahan. Kemudian kita setting ring sehernya sama seperti tadi. Kemudian kita ambil ring compressor-nya. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita kencangkan lagi seperti tadi. Yang kencang ya teman-teman. Kemudian kita pukul. Nah seperti itu teman-teman ya. Cara pemasangan piston pada venter 2,5 atau venter 2,3 sama saja. Saya contohkan saja cara-caranya. Dan nanti setelah selesai ini saya lanjut ke pemasangan daripada timing gear ya.